Halo para pecinta Betal True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contoh dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan leluhur dari rusa iblis yang pada saat ini mengelilingi kelompok Changsui Anak buah leluhur rusa iblis pada saat ini benar-benar terlihat sangat banyak ketika mengerumuni kelompok Changsui Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah leluhur rusa iblis Dan Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi origin ki yang memancar dari tubuhnya Kekuatannya pada saat ini tampak sedikit meningkat dan setidaknya ia merupakan seorang dogat bintang 5 Oleh karena itu dengan kekuatan seperti ini maka ia benar-benar tidak boleh diremehkan Sementara itu pada saat ini leluhur rusa iblis tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada kelompok Changsui Sosoknya pada saat ini langsung bergegas melesat memimpin berapa sosok untuk menghabisi mereka Reaksi pertama Changsui pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Changsui pada saat ini tersadar bahwa jika hanya dengan kekuatannya maka ia tidak akan bisa bertahan Sekarang hanya Xiaoyan lah yang benar-benar akan menjadi penyelamat bagi hidup mereka Namun sebelum Xiaoyan sempat bertindak pada saat ini leluhur dari rusa iblis benar-benar telah menghajar kelompok Changsui Mereka mau tidak mau segera menggertakan gigi masing-masing dan segera mengeluarkan origin gigi masing-masing Kelompok dari Kulin dan yang lainnya juga pada saat ini telah kehabisan origin gigi Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama dan mereka hanya bisa dengan pasrah menerima pukulan ini Terlebih lagi dua sosok yang pada saat ini melesat bersama dengan leluhur rusa iblis juga merupakan dua orang dogat bintang empat Serangan terus menerus ini pada akhirnya membuat Changsui kewalahan dan sosoknya pada saat ini benar-benar mundur Serangan dari leluhur rusa iblis juga pada saat ini benar-benar tanpa ampun Changsui dan yang lainnya pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk besar darah akibat dari serangan kelompok mereka Changsui pada akhirnya dengan paksa menekan gelombang energi dan darah di tubuhnya sebelum akhirnya meneriakan nama Xiaoyan Sesaat kemudian suara Xiaoyan pada akhirnya terdengar dari belakang Ding Yue ketika berkata agar mereka jangan khawatir Ding Yue pun melihat sosok Xiaoyan yang melesat dengan memegang pedang berat misterius Api dan guntur juga pada saat ini menyelimuti pedang Xiaoyan ketika dilonjakan dari langit Pedang berat misterius yang menyala-nyala pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah tiga sosok yang baru saja menyerang kelompok Changsui Xiaoyan pun berteriak keras ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik pedang berat misterius pelahap api dan guntur Kekuatan dasyat seketika meluncur turun bersamaan dengan angin kencang Tiga sosok dari leluhur rusak iblis juga pada saat ini tiba-tiba terjekut Mereka buru-buru merubah segel di tangan masing-masing untuk membentuk sumber perlindungan energi Pedang berat misterius Xiaoyan pada akhirnya benar-benar terjatuh dengan keras ke perisai pelindung yang mereka buat Namun hanya dalam waktu sesaat mereka pada saat ini mendengar suara retak dan perisai benar-benar hancur Lautan api yang bercampur dengan kilat juga pada saat ini mengamuk dan menyapu ke arah tiga sosok tersebut Banyak ledakan pada saat ini terjadi dan tiga sosok itu juga seketika melesat mundur Setelah beberapa puluh meter pada akhirnya mereka segera menstabilkan sosok masing-masing dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata menyipit Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat suram ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan Leluhur rusak iblis juga pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa bocah ini benar-benar sangat bagus Tampaknya raja api iblis benar-benar akan menyukainya jika mereka membawanya juga Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Changshui yang darahnya menetes dari sudut mulutnya Xiaoyan berkata kepada Changshui bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf Awalnya Xiaoyan ingin Changshui menunda sejenak ketika Xiaoyan mempersiapkan langkah besar Namun Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar tidak bisa bertahan untuk waktu yang singkat Hal ini menunjukkan bahwa Changshui benar-benar terlalu mengandalkan kekuatan eksternal di dalam pertempuran Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Changshui yang tampak pucat pada saat ini tidak membantah apapun Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar karena meskipun mereka tampak telah meningkatkan kekuatan Meskipun api iblis benar-benar telah membuat kekuatan mereka meningkat Dalam pertempuran bahkan mereka benar-benar memiliki kesenjangan di tingkat yang sama di Dogat Bintang 4 Changshui pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa tidak berdaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah lalu rusak iblis Xiaoyan juga berkata kepada Changshui bahwa perjalanan kultivasi adalah perjalanan yang panjang Oleh karena itu bagaimana mungkin Changshui bisa menjadi orang yang benar-benar kuat tanpa daging dan darah sebagai fondasinya Begitu selesai berbicara, tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali melesat menuju ke arah tiga sosok yang baru saja terpental Melihat Xiaoyan yang pada saat ini melesat leluhur dari rusak iblis juga pada saat ini memiliki ekspresi yang kembali muram Namun pada saat ini mereka memutuskan untuk bersatu Kekuatan yang kuat pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh Xiaoyan dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membeku Xiaoyan menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan Ia benar-benar akan menghadapi penindasan dalam jumlah yang absolut Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dimana para prajurit yang sebelumnya mengejar Kulin segera bergegas menuju ke leluhur rusak iblis Kekuatan yang mereka hasilkan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menjadi lawannya Xiaoyan pada akhirnya segera menghentikan dirinya tetapi Xiaoyan pada saat ini masih berdiri tegak Namun sesaat setelah itu sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kilatan pelangi ketika pergi bersama dengan Xia Zhenghui dan Ding Yue Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan membuat Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini tertegun Sesaat kemudian suara Xiaoyan juga kembali terdengar di kejauhan agar Chang Sui pada saat ini menjadi sandra terlebih dahulu Namun ia tidak perlu khawatir karena Xiaoyan akan segera kembali Mendengar suara Xiaoyan yang bergema ini baik Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa terdiam Bahkan leluhur rusak iblis di kejauhan juga pada saat ini benar-benar terjengang Pada saat ini ia memiliki momentum yang begitu mendominasi dan ia berpikir bahwa pertempuran besar akan segera pecah Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melarikan diri dari hadapannya Setelah sedikit tertegun pada akhirnya sosoknya segera tertawa dengan liar Sosoknya lanjut memandang ke arah Chang Sui dan yang lainnya dan mulai kembali berbicara dengan dingin Leluhur rusak iblis berkata agar mereka pada saat ini jangan takut Mereka hanya akan terjebak disini dan mereka tidak akan mati untuk sementara waktu Sementara itu pada saat ini salah seorang sosok dengan tanduk berwarna ungu di dahinya segera maju Sosoknya bertanya kepada leluhur rusak iblis apakah mereka harus mengejar orang-orang yang melarikan diri Leluhur rusak iblis pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak perlu Tidak menjadi permasalahan jika mereka melarikan diri Terlebih lagi arah yang mereka tuju sekarang sebenarnya adalah arah dimana raja api iblis berada Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka membawa keempat orang ini dan bersiap untuk kembali Semua orang pada akhirnya mengangguk sedikit sementara kelompok Chang Sui pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Mereka pada saat ini hanya bisa menurut dan patuh ketika digiring ke arah dimana Xiao Yan melarikan diri Setelah kelompok Chang Sui pergi pada saat ini tiba-tiba sosok-sosok muncul satu demi satu dalam kegelapan Maka merahasia 10.000 iblis pada saat ini telah terbuka Seiring dengan bertambahnya orang-orang yang memasuki tempat ini Baik cacing bangkek dan labak-labak hantu juga pada saat ini tampak terlihat rentan Yang mulia surga keempat dari aliansi dosian juga pada saat ini memimpin kelompoknya dan tiba di tempat tersebut Sosoknya pada saat ini masih mencari keberadaan Xiao Yan dan ia melihat kesekeliling Yang mulia surga keempat tidak memiliki api iblis dan pada saat ini ia mulai merasakan ada sesuatu yang menyerang di kedalaman tubuhnya Pada akhirnya sosoknya segera mengeluarkan dan mengkonsumsi beberapa pil Pil ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan pil emas untuk menghindari kebingungan Namun tampaknya pil yang dipegangnya juga lebih efektif daripada pil emas untuk menghindari kebingungan Sesaat kemudian pada akhirnya sosoknya segera berteriak kepada para pasukannya Ia berkata bahwa karena mereka tidak memiliki api iblis Akan sangat berbahaya jika mereka terus masuk lebih dalam Oleh karena itu semua yang memiliki kekuatan di atas dogat bintang tiga harus mengikutinya Sementara itu sisanya harus tetap berada disini dan menunggu perintah selanjutnya Yang mulia surga keempat juga pada saat ini segera berbicara ke sosok wanita yang mengikutinya disampingnya Ia berkata agar si wanita juga tetap disini sampai ia menangkap pria itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian Wanita itu pun sedikit mengangguk hingga pada akhirnya yang mulia surga keempat aliansi dosian segera pergi Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan, Dingyue, dan Xia Zhenghui telah tiba di sebuah tempat Semakin mereka masuk jauh lebih dalam pada saat ini tampak dunia di sekitar mereka berwarna ungu kemerahan Udara panas juga pada saat ini mulai memenuhi udara Dan Xiaoyan segera menggunakan api iblisnya untuk melindungi Xia Zhenghui dan Dingyue Tak lama setelah mereka masuk ke tempat ini terdengar suara keributan dan kegerasan di hadapan mereka Pada saat ini beberapa sosok segera muncul menghalangi jalan dari kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan ketika melihat sosok-sosok yang menghalangi mereka Xiaoyan tanpa ragu mengeluarkan pedang berat misterius dan siap untuk menyerang Xiaoyan juga pada saat ini bergumam mungkinkah mereka semua adalah boneka iblis Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa yang terkuat di antara sosok-sosok ini adalah Dogat Bintang 1 Sisanya adalah Dosian dan mereka pada saat ini tentu saja bukan ancaman bagi Xiaoyan Namun seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini jumlah dari mereka menjadi semakin banyak Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut dan jika diperkirakan sepertinya ada ratusan ribu sosok yang berada disini Xiaoyan pun menggertakkan gigi tetapi meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini benar-benar memiliki kandungan orijin ki yang sangat luar binasa Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan harus mengakui bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi Hanya saja pada saat ini mereka benar-benar dikelilingi oleh banyak monster Tampaknya mereka benar-benar harus menghabisi monster-monster ini sebelum menyerap energi yang berada disini Xia Zhenghui juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Ada terlalu banyak makhluk yang pada saat ini mengelilingi mereka Bahkan jika mereka menghabiskan sumber energi mereka mereka benar-benar tidak akan dapat menghabisi kelompok-kelompok ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata kepada Xia Zhenghui agar dia jangan khawatir Meskipun ada banyak orang yang terkuat disini hanyalah dogat bintang satu Meskipun ada juga yang baru saja muncul yang memiliki kekuatan dogat bintang tiga Tetapi hal tersebut bukan permasalahan Namun meskipun begitu jika mereka ingin mengakhiri semua ini Mereka harus benar-benar menemukan rajanya terlebih dahulu Setelah selesai berbicara Xiaoyan segera memerintahkan Ding Yue untuk masuk ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa Bagaimanapun Ding Yue tidak pandai bertempur dan jika ia dibiarkan untuk bertarung Justru Ding Yue benar-benar akan menjadi hambatan dan akan merepotkan bagi Xiaoyan serta Xia Zhenghui Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini bertanya kepada Xia Zhenghui Apakah Xia Zhenghui takut dengan pertempuran ini? Jika ia juga takut maka ia pada saat ini bisa masuk ke dalam cincin penyimpanan bersama dengan Ding Yue Xia Zhenghui juga tidak perlu khawatir karena Xiaoyan bisa menangani semua ini sendirian Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata apakah Xiaoyan pada saat ini bersanda? Apakah Xiaoyan berpikir bahwa Xia Zhenghui takut dengan situasi seperti ini? Bukankah tim Fearless memiliki nama seperti itu karena mereka benar-benar tidak pernah memiliki ketakutan? Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar akan bertempur bersama dengan Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera melepaskan pedang berat misterius miliknya Api dan guntur kembali meledak pada saat yang bersamaan Di sisi lain sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera menyerang ke arah mereka Xia Zhenghui juga pada saat ini bersiap dan Xia Zhenghui benar-benar dipenuhi dengan teka tanpa adanya rasa takut Meskipun Xia Zhenghui masih merupakan seorang dosian Tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai kekuatan yang sangat ekstrim Meskipun ia tidak memiliki sumber orijin ki namun serangan kekuatan jiwanya ini benar-benar sangat kuat Menghadapi sosok-sosok yang menderu ini Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dengan ganas Pada saat yang sama kekuatan spiritual Xia Zhenghui juga menyebar Hal ini seketika menyebabkan sosok-sosok yang bergegas menuju mereka seketika membeku Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas mereka semua dengan pedang berat misterius Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan banyak monster pada saat ini benar-benar dihancurkan Melihat hal tersebut pada saat ini semakin banyak sosok yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan Sosok-sosok yang lebih kuat juga pada saat ini segera bergegas untuk menyerang ke arah Xiaoyan dan Xia Zhenghui Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya hingga pada akhirnya Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik klon bayangan ekstrim Sesaat kemudian sosok Xiaoyan menjadi semakin banyak hingga bertotal ratusan sosok Dengan kekuatan dogat bintang empatnya bukan permasalahan yang sulit bagi Xiaoyan untuk menciptakan ratusan klon ini Terlebih lagi konsumsi dari teknik klon bayangan ekstrim ini juga benar-benar tidak terlalu besar Klon-klon ini pada akhirnya segera menyerang ke arah kelompok yang bergegas menuju ke arah mereka Melihat banyak klon yang dibentuk oleh Xiaoyan, Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar terjengang Pertempuran yang tampaknya tidak proporsional pada saat ini tampaknya benar-benar telah berimbang Namun meskipun begitu yang namanya klon tetaplah sebuah klon Jika klon ini berhadapan dengan orang yang lebih kuat tentu saja ia tidak akan bisa bertahan lama Xiaoyan di sisi lain juga pada saat ini menggunakan cara yang sangat cepat dan akurat untuk menghabisi banyak monster Pertarungan sengit pada akhirnya benar-benar terjadi dengan kelompok Xiaoyan melawan banyaknya monster yang tak terhitung jumlahnya Namun seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini sesuatu yang tidak diduga oleh Xiaoyan benar-benar segera terjadi Ada banyak monster yang terdiri dari dogat bintang 4 yang ikut menyerang Xiaoyan pada saat ini juga khawatir dan berpikir jangan-jangan ada juga dogat bintang 5 atau bahkan bintang 6 Terlebih lagi pertempuran ini juga benar-benar penguras tenaga dari Xiaoyan Memikirkan hal ini pada akhirnya cahaya putih segera berkedip di antara alis Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Bayan apakah ia siap untuk bertempur Bayan pun pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia selalu siap untuk melakukan pertempuran Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini siap untuk menggunakan formasi Raja Roh yang tak tergoyahkan Namun pada saat yang bersamaan di belakang Xiaoyan dan yang lainnya leluhur rosa iblis juga pada saat ini datang bersama dengan empat tawanan dari kelompok Changsue Melihat pemandangan di hadapannya sosok Changsue dan yang lainnya pada saat ini benar-benar merinding Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada begitu banyak boneka iblis yang benar-benar seperti semut Tidak ada satupun di antara kelompok Changsue yang memasuki area ini sebelumnya Oleh karena itu mereka tidak pernah berpikir atau menduga bahwa akan ada monster ganas yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini Sementara itu leluhur rosa iblis pada saat ini tertawa liar ketika melihat Xiaoyan yang dikerubutin Sosoknya berkata ternyata Xiaoyan tidak menemukan jalan ke surga melainkan jalan ke neraka Sementara itu di sisi lain melihat kemunculan dari leluhur rosa iblis mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekad Xiaoyan pun bersiap untuk mengeluarkan teknik yang lebih besar tetapi pada saat yang bersamaan Sebuah suara pada saat ini segera terdengar di belakang dari ratusan ribu sosok yang menyerang Xiaoyan Mendengar suara ini sosok-sosok itu pun terkejut dan pada saat ini segera berlutut Leluhur rosa iblis juga pada saat ini berlutut dan pandangan Xiaoyan seketika tertuju kepada sumber suara Xiaoyan juga menyipitkan matanya karena merasakan bahwa api iblis di dalam tubuhnya bergetar Jika ia tidak ditekan oleh bayan dan api keabadian Xiaoyan khawatir api iblis di tubuh Xiaoyan akan keluar Sementara itu api iblis di dalam tubuh Changsui dan yang lainnya juga pada saat ini segera keluar dari tubuh masing-masing Api ini seketika terbang melesat menuju ke arah sumber suara Pada saat yang sama aura yang sangat kuat juga pada saat ini seketika menekan ke segala arah Mata Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba mengembun dan tubuh Xiaoyan sedikit tenggelam Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersiap untuk melawan sosok yang baru saja muncul Namun bersama dengan hal tersebut bayan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan menyerahkan Hal ini kepadanya Xiaoyan pun segera mengangguk tanpa ragu dan pada saat ini bayan tanpa banyak basa-basi lagi segera keluar dari tubuh Xiaoyan Bayan langsung membentuk sesosok yang seperti tubuh manusia dan pada saat ini berhadapan dengan sosok yang baru saja muncul Sementara itu di sisi lain pada saat ini cahaya api ungu merah juga bergetar ketika melesat menuju ke arah Xiaoyan Melihat hal tersebut bayan juga pada saat ini segera mengeluarkan api putih untuk berhadapan dengan api ungu merah Dua api yang saling melesat pada akhirnya segera meledak pada saat yang bersamaan Lautan api dari kedua sisi juga tiba-tiba menyebar ke sekeliling dan seluruh makam rahasia 10.000 iblis pada saat ini meledak dengan api putih Cahaya yang sangat menyilaukan juga pada saat ini segera muncul dari benturan Gelombang yang kuat seperti air laut pada saat ini menyapu sekeliling dan semua orang disini terkecuali Xiaoyan tampak terlihat pucat Gelombang api yang melonjak ini juga seketika menyebabkan suhu di sekitar benar-benar naik Setelah tabrakan ini berlangsung baik bayan dan api iblis atau yaoyan pada saat ini terlempar mundur Barulah pada saat ini penampilan dari yaoyan atau api iblis terlihat jelas Sosoknya pada saat ini terlihat seperti wujud manusia dengan tinggi hampir 10 meter Kulitnya juga pada saat ini berbintik-bintik ungu dan merah dengan dua tanduk yang tumbuh di dahinya Bentuk keseluruhannya tampak seperti iblis dan ia pada saat ini menyipit ketika menatap ke arah bayan Setelah beberapa saat suaranya pada akhirnya kembali terdengar ketika ia bertanya bukankah ini adalah bayan Ekspresi ketidakpercayaan juga pada saat ini segera muncul di mata yaoyan Pada saat ini ia seolah-olah tidak mengharapkan kemunculan dari bayan Sementara itu di sisi lain bayan pada saat ini segera berkata ternyata benar itu adalah yaoyan Tidak peduli berapa tahun telah berlalu tetapi ia benar-benar masih ingin terlihat sangat kuat Namun kenyataannya pada saat ini sepertinya kekuatannya benar-benar tidak berkembang Mendengar perkataan yang sarkastik ini pada saat ini yaoyan seketika sedikit tersenyum Sosoknya pada akhirnya melambaikan tangannya dan lanjut berkata bahwa lidah bayan benar-benar masih setajam dahulu Namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut dan sebaiknya bayan keluar dari wilayahnya Setelah selesai berbicara gelombang api yang ganas punsel ketika menyebar Sementara itu bayan pada saat ini mengabaikan perintah yang baru saja dikatakan oleh yaoyan Sosoknya pada saat ini malah bertanya bahwa ia ingin tahu apakah ia telah mengetahui sesuatu Yaoyan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh bayan Bayan pun sedikit tertawa kecil sebelum akhirnya berkata bahwa sejak mereka lahir Ada sembilan jantung api dan dunia telah membuat peringkat berdasarkan kekuatan Bayan cukup beruntung dengan berada di peringkat ke enam dan bagaimana dengan peringkat yaoyan Mendengar maksud dari ledekan bayan pada saat ini yaoyan pun seketika benar-benar marah Melihat hal tersebut bayan pun kembali meledek bahwa ia benar-benar ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh sosok yang memiliki peringkat ke sembilan Di sisi lain yaoyan pada saat ini menjadi semakin marah setelah mendengar ledekan dari bayan Sosoknya lanjut berteriak bahwa bayan benar-benar bodoh karena mengikuti peraturan dari dunia Semua itu hanyalah sesuatu yang diungkapkan oleh manusia-manusia bodoh dan ia benar-benar tidak peduli Namun karena ia telah berbicara seperti itu maka pada saat ini ia ingin melihat seberapa kuat jantung api di peringkat ke enam Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyilangkan lengannya ketika menatap ke arah dua jantung api yang gontok-gontokan Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pertarungan di antara jantung api Xiaoyan ingin tahu apakah mereka akan bisa menggunakan keterampilan bertarung Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan api abadi pada saat ini segera keluar dari tubuh Xiaoyan Sosoknya berubah menjadi burung finix hitam dan berdiri di samping Xiaoyan Sosoknya juga memperhatikan perseturuan di antara bayan dan yaoyan di depannya Setelah sesaat mengamati pada akhirnya jantung api keabadian juga mulai berbicara Sosoknya berbicara perlahan bahwa ia tidak tahu apakah persepsinya salah atau tidak Tetapi pada saat ini api iblis sepertinya berbeda daripada api iblis yang ia ketahui Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apakah perbedaannya Api abadi menjawab dengan singkat bahwa ia menjadi semakin kuat Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bukankah normal jika sesuatu menjadi lebih kuat Api keabadian pun seketika berkata bahwa itu tidak normal Bukan sesuatu yang normal jika jantung api menjadi lebih kuat Meskipun 10 api iblis absolut dapat dibagi menjadi 10 api iblis yang terpisah Mereka sesungguhnya tidak pernah terpisah dan hal ini tidak pernah terjadi Selain itu yang paling penting pada saat ini adalah ia merasakan adanya sifat iblis di dalamnya Xiaoyan pun seketika terkejut mendengar nada perkataan dari api abadi yang sangat serius Api keabadian juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar ia bersiap Karena mungkin bayan bukanlah lawannya Mata Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi sangat serius dan Xiaoyan pada saat ini mengangguk dengan berat Sementara itu di sisi lain di udara bayan serta api iblis pada saat ini sama-sama berubah menjadi tubuh aslinya Keduanya pada saat ini siap untuk bergerak dan setelah beberapa saat Keduanya saling melesat dan bertarung dengan liar Pertarungan antara api ini tampak jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan pertarungan diantara manusia ataupun monster Begitu keduanya bertabrakan secara langsung seolah-olah itu adalah pertandingan gulat untuk melihat siapakah yang paling kuat Mereka tidak memiliki keterampilan dan hanya latar belakang itu sendiri yang menjadi kunci pertempuran Nyala api yang menyilaukan pada saat ini benar-benar membentuk lautan api Nyala api ini kembali menyebar dengan liar di antara benturan kedua api tersebut Mereka yang berada di jarak yang lebih dekat benar-benar terkena lautan api dari bayan dan yaoyan Banyak orang pada saat ini terjatuh ke dalam kehampaan jiwa dan raga akibat dari bayan Sejumlah besar sosok terjatuh di udara termasuk dengan leluhur rusak iblis Changsue dan yang lainnya Hanya Xiaoyan sendiri yang tidak terkena dampak begitu juga dengan Xia Zhenghui dan Dingyue yang dilindungi oleh Xiaoyan Sementara itu di pusat benturan di antara kedua api pada akhirnya ledakan besar pada saat ini segera terjadi Kali ini kedua api sama-sama melesat mundur sebelum akhirnya sama-sama saling menstabilkan sosoknya Api iblis pun segera bertanya kepada bayan apakah hanya ini yang bisa ia lakukan Mendengar hal tersebut bayan yang juga telah menstabilkan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya Setelah benturan dengan api iblis atau yaoyan ia bisa merasakan adanya keanehan yang datang dari yaoyan Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa yaoyan benar-benar tampak sedikit aneh Ada kekuatan di dalam dirinya yang bukanlah milik dari jantung api Mungkinkah sebelum bayan pada saat ini bisa menyelesaikan kata-katanya Yaoyan di sisi lain segera kembali melesat menuju ke arah bayan Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi dengan kedua api yang saling bergulung Seiring dengan berjalannya waktu xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa bayan benar-benar telah dipukuli oleh yaoyan Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada api abadi bahwa situasinya tidak baik Apakah api abadi dan bayan akan memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkannya bersama-sama Api abadi pun berkata dengan suara yang dalam bahwa sesungguhnya ini agak aneh Ia benar-benar menjadi sangat kuat dan memiliki kemampuan mendalan api Namun tidak peduli apakah ia bisa dikalahkan atau tidak Bayan bersama dengan api abadi benar-benar akan mengorbankan segalanya untuk mengalahkannya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini bertanya apakah ada yang bisa Xiaoyan bantu Api abadi pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa cara manusia tidak akan bisa menyelesaikannya Bahkan ia juga ragu meskipun ia bergabung dengan bayan apakah ia bisa menekannya Setelah selesai berbicara pada saat ini api abadi benar-benar tidak lagi banyak cincong Sosoknya segera bergerak berubah menjadi api hitam berwarna-warni dan terbang menuju ke arah pertempuran Begitu api abadi muncul pada saat ini sepertinya sosok kuat telah tiba Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan yang menghantam api iblis Api iblis pun seketika terpental sebelum akhirnya sosoknya menstabilkan tubuh dan kembali membentuk ke bentuk aslinya Sosoknya seketika menatap ke arah api abadi yang muncul dengan mata sedikit terjekut Rasanya ia benar-benar tidak dapat mempercayai hal ini di mana dua jantung api akan muncul bersamaan Mata yaoyan juga pada akhirnya segera menatap ke arah siaoyan di kejauhan dengan ekspresi menarik Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata ternyata mereka berdua benar-benar memuja tuan yang sama Jika begitu permasalahannya ia khawatir sepertinya hanya ada satu sosok yang bisa melakukan hal tersebut Sosok yang dimaksud oleh yaoyan ini tentu saja adalah yang mulia Yang pernah berdiri di puncak dari 3000 alam Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus fokus ke dalam pertempuran Sementara itu yaoyan pada saat ini segera bertanya apakah mereka benar-benar ingin mengalahkannya Menanggapi hal tersebut pada saat ini api abadi pun segera berkata kepada bayan bahwa mereka harus berhati-hati Ia memiliki banyak kebencian dan kekuatan yang sangat kuat Hal ini tampaknya benar-benar bukan merupakan kekuatan dari jantung api Mereka harus bergerak bersama-sama dan dengan begitu barulah mereka akan bisa menekan api iblis Bayan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera melakukan serangan menuju ke arah yaoyan Yaoyan juga pada saat ini tanpa rasa takut segera melesat Pada akhirnya di udara pada saat ini hanya ada tiga api yang terlihat Warna dari api ini berkisar di antara putih, hitam, dan ungu dan mereka benar-benar meledak bersama-sama Dengan tambahan dari api abadi pada saat ini yaoyan benar-benar merasa sedikit kewalahan Terima kasih sudah menonton!